Kisah Sepasang Raja Wali, Jilip 37 Kenapa, kenapa engkau berusaha menolongku dengan menempuh bahaya? Kau bisa keracunan dan mati. Sumakian Li tersenyum dan menggeleng kepala. Aku tidak akan mati, Nona, dan andai kata mati pun kalau dapat menyelamatkan engkau dari bahaya maut, hatiku akan puas. Hem, kau siapakah namamu? Namaku Sumakian Li dan, oh, engkau kenapa, Nona dia hendak menubruk maju dan sudah mengulur tangan, tetapi dia tidak berani memegang atau menyentuh tubuh itu demi kesopanan. Ceng-Ceng memegang kepalanya yang terasa pening sekali. Dia menguatkan dirinya dan membuka matanya lagi. Engkau pernah kulihat, ah, lupa lagi aku di mana? Di pasar kuda, dan kedua kalinya di waktu engkau hendak ditangkap oleh Hak Tiawemo, Kian Li berhenti sebentar dan memandang wajah yang cantik itu penuh perhatian, karena dia teringat betapa jauh bedanya keadaan darah itu dalam dua kali pertemuan itu. Yang pertama darah itu kelihatan lincah jenaka dan gembira, akan tetapi yang kedua kalinya darah itu menjadi dingin dan amat ganas. Dan yang ketiga kalinya aku dan adikku melihat engkau di rumah jenderal kau di kota raja, akan tetapi engkau terus berlari pergi. Nona Lu, biarkan aku mengobatimu, kalau engkau sudah sembuh baru kita bicara lagi, Kian Li khawatir sekali melihat wajah cantik yang kehijauan itu. Ceng-Ceng menggeleng kepala, lalu bangkit berdiri, agak terhuyung dan dia terpaksa berpegang kepada punggung kursi. Tidak, tidak ada gunanya. Engkau tidak akan dapat menyembuhkan aku, tidak ada yang dapat menyembuhkan, biarkan aku pergi saja dari sini. Heh, siapa bilang tidak ada orang dapat menyembuhkan? Aku belum pernah melihat penyakit yang tak dapat kusembuhkan. Kian Li cepat menengok, dan dengan metu sayu ceng-ceng yang pandang matanya berkunang itu pun menoleh ke arah pintu. Sete, kau kena agak bundeng cepat menghampiri Kian Li, menangkap tangan pemuda itu dan memeriksanya. Ahaha, kau keracunan pendekar itu berseru kaget. Dia, dia keracunan, ketularan oleh racun di tubuhku, ceng-ceng berkata lemah. Biarkan aku pergi, dia terhuyung hendak menuju ke pintu. Dia telah keracunan hebat, dan pemuda ini pun keracunan, kata kakek yang datang bersama gak bundeng, seorang kakek yang aneh, membawa tongkat dan pandang matanya tidak acuh. Akan tetapi jangan mengira aku tidak dapat menyembuhkan kakek ini adalah sinci yang yokawei kuansiok. Seperti telah diketahui kakek ini adalah ahli pengobatan yang pernah bertemu dan bahkan mengadu kepandayan dengan gak bundeng yang ketika itu sedang sakit dan melakukan perjalanan bersama Shantidewi. Biarpun wataknya aneh bukan meng, sinci yang yokawei, setan obat bertangan sakti, ini adalah seorang yang benci terhadap pemberontakan, maka begitu mendengar bahwa koanbun dan tengbun diserbu oleh pasukan-pasukan pemerintah, dia cepat datang dan membantu. Kebetulan dia bertemu dengan gak bundeng di koanbun. Kehadiran seorang ahli pengobatan tentu saja penting sekali bagi bundeng karena di dalam perang terjatuh banyak korban yang perlu dengan pengobatan, apalagi dia juga teringat gadis yang telah menderita keracunan hebat, maka dia mengajak sinci yang yokawei untuk menyusul Tianli setelah dia menyelesaikan bantuannya terhadap serbuan tentara pemerintah. Yokawei, kalau begitu cepat obati mereka. Nona ini adalah Nona Lucheng, seorang Nona muda yang berjiwa pahlawan, dan pemuda ini Suteku. Lucheng menudingkan telunjuknya ke arah gak bundeng. Engkau mengenal aku, akan tetapi siapakah kau? Tianli seakan-akan hendak menutupi sikap Suhengnya, maka cepat dia berkata, Nona Lu, dia ini adalah Suhengku, gak bundeng. Eh, haha, kenapa dia terkejut sekali melihat Cheng Cheng membelalakan matanya, memandang kepada gak bundeng bagai orang melihat setan, kemudian dia mengjeleng kepala keras-keras. Bohong. Gak bundeng sudah mati dan dia pun terguling dan tentu akan terbanting jatuh kalau tidak ditangkap oleh Tianli yang selalu siap di dekatnya. Darah itu telah pingsan. Suheng, Tianli memandang gak bundeng. Dari pandang mati ini saja cukup jelaslah bagi pendekar itu apa yang terkandung di dalam hati Suteknya itu. Hatinya merasa terharu, karena dia pun pernah merasakan dorongan cinta kasih pertama seperti yang dialami Suteknya pada saat itu. Maka dia lalu menoleh kepada Shin Chiang Yokawei. Yokawei, kalau kau tidak cepat menolong mereka berdua ini, pandanganku terhadap kemampuanmu akan menurun kata bundeng dengan muka sungguh-sungguh. Shin Chiang Yokawei tidak menjawab, alisnya berkerut dan kedua tangannya sudah mulai memeriksa Cheng Cheng yang direbahkan kembali oleh Tianli di atas pembaringan. Makin dalam kerut di muka kakek itu dan beberapa kali dia mengeluarkan seruan aneh. Sampai lama dia memeriksa tubuh Cheng Cheng, kemudian dia membalik kepada Tianli yang duduk di pinggir pembaringan lalu memeriksa pemuda itu, memeriksa kedua tangannya yang menghijau sampai ke bawah siku, memeriksa detik jantungnya pula. Kakek itu terhenyak ke atas kursi, matanya memandang kosong melalui pintu kamar itu. Yokawei, bagaimana bundeng bertanya dengan penuh kekhawatiran karena pada wajah tabit pandai itu nampak kebingungan. Yokawei menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang. Baru sekali ini aku berhadapan dengan keadaan yang luar biasa sekali katanya dan menoleh ke arah Cheng Cheng dengan pandang mata penuh keheranan. Pukulan yang diterima oleh gadis ini pasti sudah akan mematikan orang lain karena racun yang terkandung di dalamnya amat luar biasa. Akan tetapi gadis ini tidak mati, bahkan di samping racun pukulan itu, di seluruh tubuhnya terdapat hawa beracun yang membuat dia berbahaya sekali bagi orang lain, Racun yang kehijauan dan pemuda ini pun terkena racun yang terkandung di seluruh tubuhnya itu. Luar biasa sekali. Gadis ini bisa dinamakan manusia beracun. Cukup semua keterangan itu. Yang penting, bisakah engkau menyembuhkannya? Sinti yang yokkawai kuansok bunbeng membentak tak sabar. Kakek itu memandang kepada bunbeng. Gak tai hiap, engkau tahu bahwa aku adalah seorang tabib yang sanggup mengobati segala macam penyakit dan luka yang beracun sekalipun. Akan tetapi mengobati seorang manusia beracun. Sungguh tidak mungkin bagiku. Pemuda ini dapat kuobati, apalagi sutemu ini memiliki sinkang yang murni dan amat kuat. Akan tetapi gadis ini, terus terang saja aku hanya mampu memberi obat penawar yang melenyapkan rasa nyeri sehingga dia tidak akan terlalu tersiksa. Akan tetapi, kalau dia dapat bertahan sampai satu bulan saja sudah amat luar biasa namanya. Mungkin dalam belasan hari saja dia sudah harus mati. Tidak tiba-tiba Tian Li yang biasanya bersikap tenang itu berteriak. Su Heng, tidak mungkin membiarkan dia mati. Gak Bun Beng menarik napas panjang. Sute, bukan kitalah yang menentukan tentang hidup atau mati. Kita hanya dapat berusaha, dan tentu saja kita harus berusaha sedapat mungkin untuk menyembuhkan nona lu ini. Yoka Wee, sebagai orang yang telah berani memakai julukan setan obat, tidak malukah engkau kalau harus mengatakan bahwa engkau tidak mengenal care penyembuhan bagi nona ini? Kakek ahli obat itu memandang Bun Beng dengan mata melotot, kelihatan marah sekali. Gak Bun Beng, engkau terlalu mendesak dan memandang rendah padaku kemudian dia menarik napas panjang. Di dunia ini, hanya ada Pulau Es yang terkenal dengan ketinggian ilmu silatnya, sayang tidak terbuka bagi semua orang dan hanya dikenal oleh orang-orang seperti engkau dan keluarga Pulau Es. Sehingga Pulau Es menjadi tempat dalam dongeng, kemudian ada tokoh yang luar biasa ilmunya tentang racun dan dia adalah Bantok Moli, namun sayang tidak ada seorang pun tahu di mana nenek iblis itu berada. Ada lagi tempat yang dikenal dalam dongeng, yaitu Istana Gun Pasir yang kabarnya ditempati oleh orang yang seperti dewa dan ahli pula tentang segala macam racun. Kemudian orang keempat adalah Suhengku, yang dalam kepandayan tentang racun dan pengobatan boleh menjadi guruku, akan tetapi Suheng yang berjuluk Yoksian, dewa obat, telah meninggal, sedangkan dua orang anaknya entah ke mana aku sendiri pun tidak tahu. Kau lihat, gak tai hiap, di dunia ini yang dapat mengobati nona ini kiranya hanyalah Bantok Moli, atau manusia dewa di Gurun Pasir, atau pendekar super sakti dari Pulau Es, yaitu gurumu sendiri. Suheng, biarku bawa dia ke Pulau Es, minta pertolongan ayah, Kian Li berkata penuh semangat. Apa? Jadi pemuda ini adalah putra pendekar super sakti dari Pulau Es, Yok Kwei bertanya sambil memandang dengan matel, terbelalak kagum. Ketika dia melihat Dabun Beng mengangguk membenarkan, dia cepat berkata, Ah, maaf, maaf, sungguh beruntung aku dapat memperoleh kesempatan bertemu dengan putranya, sungguh pun tidak beruntung dapat melihat ayahnya. Suheng, kiranya akan terlambat kalau membawanya ke Pulau Es, Bun Beng berkata kepada pemuda itu. Engka sudah mendengar keterangan Yoka Wei tadi bahwa nona lu hanya dapat bertahan selama satu bulan, sedangkan perjalanan ke sana sedikitnya akan makan waktu satu bulan lebih. Suheng, habis bagaimana lagi baiknya? Lociampoal, saya harap dapatlah Lociampoal menolongnya, Kian Li menghadapi dua orang sakti itu dengan sikap bingung. Hal ini tidak perlu diherankan karena biarpun Kian Li seorang pemuda gemblengan yang memiliki kepandayan tinggi dan biasanya berwatak tenang, namun kini melihat darah yang dicintanya terancam bahaya maut, dia menjadi gelisah sekali. Harap tenang, orang muda yang gagah perkasa. Tepat seperti yang dikatakan oleh Suhengmu tadi, kita manusia hanya dapat berusaha, dan untuk dapat berusaha dengan baik kita perlu memiliki batin yang tenang. Biarlah sekarang aku memberi obat penawar kepadanya agar dia terbebas dari rasa nyeri, dan kedua tanganmu pun perlu diberi obat agar bersih dari hawa beracun. Yoka wei, hawa beracun di kedua tangan suteku biarlah ku keluarkan dengan sinkang. Jangan, gak tai hiap. Engkau telah melihat sendiri betapa sutemu ketularan begitu dia berusaha mengobati gadis itu dengan kekuatan sinkang. Hawa beracun hijau ini aneh sekali dan hawa inilah yang telah membuat Nonalu menjadi manusia beracun. Care pengobatanmu dengan sinkang tentu akan membuat engkau ketularan pula, kakek itu mencegah, lalu dia membuat ramuan obat-obatan yang aneh-aneh dan yang bahannya sebagian dicarinya sendiri di dalam hutan. Setelah diobati oleh Yoka wei, diberi minum obat dan kedua lengannya digosok, benar saja warna menghijau itu lenyap dari kedua lengan kian li. Kemudian ceng-ceng yang masih setengah pingsan itu diberi minum obat oleh Yoka wei, dan dia kemudian meninggalkan beberapa bungkus obat kepada kian li untuk digodok dan diberi minum kepada ceng-ceng setiap hari. Obat itu cukup untuk sebulan lamanya. Kakek itu lalu berkata kepada Bun Beng, Gak Tai Hiap. Aku memang harus malu kalau sampai tidak dapat menyembuhkan nona lu. Karena itu, aku akan pergi mencari obat untuknya. Syukur kalau aku dapat bertemu dengan penghuni istana gulun pasir, atau bantuk moli, atau mungkin keponakan-keponakanku yang hilang. Kalau sampai aku tidak berhasil, biarlah ku buang saja nama julukanku Yoka wei. Gak Bun Beng terkejut sekali dan merasa menyesal bahwa ucapannya yang pernah dikeluarkannya itu diterima dengan sungguh-sungguh oleh setan obat ini. Ahaha, Yoka wei, aku tidak bermaksud demikian. Akan tetapi Yoka wei tertawa dan menjura kepadanya, lalu kepada kian li. Sudah demikianlah keputusan hatiku. Di samping itu, melakukan sesuatu untuk putra pendekar super sakti merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan besar bagiku. Selama tinggal, mudah-mudahan aku tidak akan terlambat memperoleh obat itu, tanpa dapat dicegah lagi, Shin Chiang Yoka wei kuan siok pergi meninggalkan kota ke Anbon yang sudah aman kembali dan mulai dibersihkan dari mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Dengan penuh ketekunan kian li merawat sendiri gadis itu dan dua hari kemudian barulah ceng-ceng siuman dari pingsan atau setengah pingsan itu. Dia membuka mata, menoleh ke kanan-kiri, kemudian melihat kian li duduk tertidur di atas kursi dekat pembaringannya, dia bangkit duduk. Tubuhnya tidak terasa sakit lagi, ringan dan enak. Teringatlah dia akan semua yang dialaminya, terutama sekali teringat dia akan wajah seorang laki-laki setengah tua yang gagah perkasa, laki-laki yang mengaku bernama Dabun Beng. Padahal nama ayahnya adalah Dabun Beng. Akan tetapi ayahnya yang telah menyanyiakan ibunya itu telah mati. Tentu hanya sama namanya saja, pikirnya. Lalu dia memandang kepada pemuda itu. Pemuda yang tampan sekali, dan gagah perkasa, dan tentu pemuda ini mencintanya. Jantung ceng-ceng berdebaran aneh. Pemuda ini tentu telah merawatnya, dan menjaganya. Sedikit gerakan ceng-ceng itu cukup membangunkan kian li. Dia memandang dan cepat bertanya, engkau sudah dapat bangun. Syukurlah, nona, nada suaranya girang dan penuh harapan. Bagaimana rasanya tubuhmu? Ceng-ceng menatap wajah itu, hatinya diliputi keharuan. Saudara suma kian li, bagaimana tanganmu? Kian li mengulurkan kedua tangannya, memandang tangannya sambil berkata, Ah, tidak apa-apa, sudah disembuhkan oleh yoka wei. Berapa lamanya aku tidur? Eh, haha, tak sadarkan diri. Ah, aku khawatir sekali, nona lu. Engkau pingsan dan mengigau, mengeluh selama dua hari dua malam. Kian li bergidi kalau teringat betapa nona itu dalam pingsannya atau tidurnya selalu gelisah, bahkan sering berteriak-teriak lirih seperti orang ketakutan yang dianggapnya tentulah akibat rasa takutnya ketika hendak diperkosa oleh tambolon dahulu itu. Dua hari dua malam? Dan selama itu, kau terus merawat dan menjaga aku? Kian li tersenyum. Ah, haha, itu sudah semestinya, nona. Habis, engkau membutuhkan perawatan. Engkau telah mendapat obat penawar dari yoka wei, yang untuk sementara dapat melenyapkan rasa nyeri, akan tetapi, ah, kian li tergagak mengingat bahwa sebenarnya gadis ini masih belum sembuh sama sekali dan masih berada dalam cengkeraman maut. Yoka wei lo kiam pua sedang mencarikan obat penyembuh bagimu, ah, nona, kau, kau menangis? Ceng-ceng menundukkan mukanya dan menghapus beberapa titik air matanya. Hatinya terharu dan seperti ditusuk-tusuk rasanya. Pemuda ini selain telah mempertaruhkan nyawa sendiri ketika berusaha menyedot racun dari tubuhnya, juga telah merawat dan menjaganya selama dua hari dua malam dan jelas bahwa pemuda itu agaknya tidak makan dan tidak tidur, buktinya wajahnya pucat lesu dan tadi sampai tertidur di atas kursi. Pemuda yang begini tampan dan gagah, berbudi mulia, telah menyatakan cinta kasihnya lewat perbuatannya, cinta kepada dia yang tidak berharga lagi. Makin dia diingat tentang keadaannya, makin terharu dan sakit rasa hatinya. Pemuda-pemuda pilihan telah jatuh cinta kepadanya. Pangeran Yung Hwa, seorang pangeran putra kaisar yang tampan, terpelajar tinggi, halus, romantis dan jujur. Kini, seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa tingginya, tampan dan gagah perkasa. Mereka itu jelas amat mencintanya, akan tetapi dia, ah, dia telah menjadi setangkai bunga yang layu, tidak berharga lagi, telah diperkosa oleh seorang pemuda laknat, seorang pemuda biadab. Tiba-tiba dia teringat. Ah, di mana dia tiba-tiba ceng-ceng meloncat turun dari pembaringan akan tetapi cepat Tian Li memegang lengannya dengan halus. Nona, hati-hatilah. Engkau belum sembuh, beristirah hatiah dulu. Ceng-ceng sadar bahwa sikapnya terlalu kasar. Dia menoleh ke kanan-kiri, mencari kalau-kalau pemuda tinggi besar yang menjadi musuhnya, pemuda yang bernama Kopcu, pemerkosannya, berada di situ. Dia tidak mimpi. Dia telah bertemu dua kali. Bayangan berkelebat di pintu dan ceng-ceng siap untuk menyerang kalau yang datang ini adalah musuh besarnya. Akan tetapi yang muncul di pintu adalah laki-laki setengah tua yang mengaku bernama Dabun Beng. Ceng-ceng bengong dan terduduk kembali di atas pembaringan. Gak suheng, Tian Li berkata menyambut suhengnya. Bun Beng tersenyum. Ah, nona lu sudah sadar kembali? Syukurlah, bagaimana rasanya tubuhmu? Ceng-ceng tidak menjawab. Jantungnya berdebar keras dan dengan hati tak sabar lagi dia bertanya setelah mendengar Tian Li menyebut orang ini gak suheng. Apakah namamu gak Bun Beng? Bun Beng dengan tenang lalu menarik sebuah bangku dan duduk menghadapi gadis yang duduk kembali di pinggir pembaringan itu. Memang dia sudah merasa tertarik dan heran melihat sikap ceng-ceng sebelum jatuh pingsan ketika gadis itu mendengar namanya disebut, dan mendengar gadis itu menyatakan bahwa yang bernama Dabun Beng sudah mati. Benar, nona lu ceng. Namaku memang Dabun Beng. Apakah engkau pernah pula mendengar namaku itu? Mendengar. Apakah engkau murid pendekar super sakti dari pulau es ceng-ceng pernah mendengar kakeknya dulu bilang bahwa ayahnya yang bernama Dabun Beng bukan orang sembarangan, melainkan seorang pendekar sakti, murid majikan pulau es yang berjuluk pendekar super sakti. Pertanyaan ini mengejutkan Bun Beng dan Kian Li. Benar sekali, nona. Dari mana nona mengetahui namaku? Wajah ceng-ceng yang agak kehijauan itu tiba-tiba menjadi pucat, matanya terbelalak memandang wajah Bun Beng dan jantungnya berdebar tidak karuan seolah-olah dia melihat setan di tengah hari. Harap, harap kau jangan membohongi aku, katanya gagap. Gak Bun Beng murid pendekar super sakti itu telah mati. Dia adalah ayah kandungku, sudah mati, jangan kau berani-berani memasukkan namanya. Oh, ah, Bun Beng dan Kian Li terkejut dan saling berpandangan. Ah, nona lu, sadarlah, ingatlah, ah, harap kau istirahat dulu, dengan hati penuh iba karena mengira bahwa nona ini menjadi bingung dan telah berubah ingatan karena menderita keracunan. Kian Li sudah bangkit dari bangkunya, menghampiri ceng-ceng dan dengan sikap lemah lembut berusaha membujuk gadis itu untuk berbaring kembali. Sute, biarkan dia. Ada apa-apa dibalik semua ini, Bun Beng berkata dan sutenya duduk kembali, memandang dengan penuh kecemasan. Bun Beng melihat bahwa ceng-ceng tidak bicara seperti seorang yang hilang atau berubah ingatan, melainkan dengan sungguh-sungguh. Nona lu ceng, katanya tenang sambil memandang dengan sinar matlah, tajam penuh selidik. Engkau adalah adik angkat putri Shanti Dewi dan diberi nama Chandra Dewi, bukan? Ceng-ceng mengangguk, matanya masih memandang gak Bun Beng dengan rasa penasaran karena mengira bahwa orang ini berani sekali memasukkan nama ayahnya yang sudah meninggal dunia. Shanti Dewi sudah banyak bercerita tentang dirimu. Kak Shanti, engkau mengenalnya? Di mana dia? Tentu saja aku mengenalnya. Aku menyelamatkannya dari air sungai. Ah, syukurlah. Dan kinipun dia telah diselamatkan dari tangan pemerontak. Nona lu, sepanjang pendengaranku dari cerita Shanti Dewi, engkau sejak kecil tinggal di butan. Benarkah demikian? Ceng-ceng mengangguk lagi. Terlalu banyak hal-hal aneh terdengar olehnya sehingga sukar baginya untuk membuka suara. Jika sejak kecil engkau berada di butan, bagaimana engkau dapat mengenal nama dak Bun Beng yang kau katakan sebagai ayah kandungmu? Memang dia ayah kandungku. Kongkong yang bercerita kepadaku, katanya kemudian. Pernahkah engkau bertemu dengan ayah kandungmu itu? Ceng-ceng menggeleng kepala. Siapakah nama kakakmu? Kakek adalah Lu Kiong. Yang menurut cerita Shanti Dewi tewas ketika melindungi engkau dan Shanti Dewi Bun Beng menyambung. Benar. Dan nama ibumu? Ibuku bernama Lu Kim Buye. Ceng-ceng kini terkejut memandang Bun Beng yang meloncat berdiri dari bangkunya. Lu Kim Buye. Di mana dia sekarang tanyanya penuh semangat. Ibuku? Dia, dia sudah mati. Ceng-ceng berkata dan dia memejamkan matanya. Teringat bahwa ayah bundanya sudah mati, juga kongkongnya, dan dia sendiri tertimpa malapetaka hebat. Dia merasa betapa sengsara hidupnya. Ah Bun Beng berseru kembali dan duduk di atas bangkunya, menghela nafas panjang. Nona Lu, harapkah suka menceritakan kepadaku, apa saja yang diceritakan oleh kongkongmu itu kepadamu, tentang orang bernama Gak Bun Beng itu. Hati Ceng-ceng merasa tegang. Sikap dua orang itu, yang dia tahu adalah orang-orang yang berilmu tinggi, menimbulkan dugaan di hatinya bahwa memang ada sesuatu yang aneh, suatu rahasia mengenai keadaan dirinya. Kakeknya jelas adalah seorang hon, bahkan menurut pengakuan kakeknya, dahulu kakeknya adalah seorang pengawal kaisar yang setia, maka kakeknya selalu menanamkan kesetiaan dan kepahlawanan padanya. Akan tetapi mengapa kakeknya dan ibunya meninggalkan tanah air dan berada di butan yang begitu jauh? Tentu ada rahasia di balik itu semua, dan dia merasa bahwa saat terbukanya rahasianya itu hampir tiba. Maka dengan singkat namun jelas dia pun menuturkan keadaan dirinya dan kakeknya. Kongkong adalah seorang bekas pengawal kaisar yang mengundurkan diri dan tinggal bersamaku di butan, dia bercerita sambil menatap wajah Bun Beng dan pura-pura tidak melihat betapa sepasang metu Tian Li seperti melekat dan bergantung kepada bibirnya, metu yang sinarnya penuh kemesraan dan kasih sayang. Kongkong bernama Luk Yong dan ibu sudah tidak ada. Menurut penuturan Kongkong, ayah kandungku bernama Gak Bun Beng dan ibuku yang bernama Lukim Bwe telah meninggal dunia karena merana dan berduka ditinggal pergi oleh ayah kandungku itu. Ahaha, sungguh kasihan engkau, Kim Bwe, Bun Beng mengeluh. Jantung ceng-ceng makin berdebar tegang. Orang ini jelas mengenal ibuku, pikirnya. Akan tetapi dia melanjutkan. Mendengar penuturan Kongkong, aku lalu menyatakan hendak mencari dan menegur ayah atas perbuatannya terhadap ibu, tetapi. Kongkong bilang bahwa ayahku yang bernama Gak Bun Beng, murid pendekar super sakti dari Pulau Es itu telah mati. Nah, begitulah cerita Kongkong kepadaku. Tidak, Nona Luceng. Orang yang bernama Gak Bun Beng itu belum mati. Kaketmu dan ibumu salah sangka, akulah orang yang mereka maksudkan itu. Ceng-ceng mengeluarkan jerit tertahan. Mukanya menjadi pucat, matanya terbelalak memandang kepada Gak Bun Beng. Kalau, kalau begitu, engkau. Ayah ahah ceng-ceng sudah menubruk ke depan, merangkul hinggang pendekar itu dan menangis terseduh-seduh. Gak Bun Beng membiarkan gadis itu menangis di dadanya, kemudian baru dia berkata dengan halus, Nona, tenanglah Nona, dan duduklah baik-baik untuk mendengarkan penuturanku. Suheng. Jadi dia, dia ini, putri Mukian Li juga bertanya. Tenang, Sute. Dan engkau pun boleh mendengarkan penuturan ini karena, ah, Tuhan saja yang maha tahu dan mengatur segala sesuatu di dunia ini sehingga terjadi hal seperti yang kuhadapi ini, karena engkau pun agaknya ada kepentingan dalam hal ini. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada kita bertiga. Duduklah, Nona Ceng. Ceng-ceng melepaskan pelukannya, melangkah mundur dan duduk kembali ke atas pembaringan. Wajahnya pucat, matanya memandang penuh kekagetan dan keraguan pada Bun Beng. Engkau, engkau ayah kandungku, mengapa, dia tidak melanjutkan ketika melihat sinar mata penuh iba terpancar dari mata pendekar itu, dan karena itu keheranannya bertambah. Tadi mendengar ayah kandungnya masih saja menyebutnya Nona, dia sudah terkejut dan terheran sekali. Sayang sekali, Nona Ceng, sungguh sayang sekali bahwa terpaksa aku mengaku bahwa aku bukan ayah kandungmu. Ah, aku akan bersyukur kepada Tuhan andai kata benar aku adalah ayah kandungmu. Aku akan merasa bahagia dan bangga mempunyai seorang anak seperti engkau. Makin terbelalak matu ceng-ceng. Jelas bahwa kata-kata dari Bun Beng itu merupakan tikaman hebat yang membuyarkan semua harapan dan kebahagiaannya tadi. Mukanya seperti muka mayat hidup yang berwarna kehijauan. Ah, Nona, tabahkanlah hatimu, Kian Li berkata dan tanpa terasa lagi, tidak malu-malu lagi kepada suhengnya karena dia seolah-olah tak sadar apa yang dilakukannya, dia memegang tangan ceng-ceng. Gadis itu terisak, memejamkan matanya, membiarkan air matanya bertitikan jatuh ke atas kedua pipinya dan dia menggenggah meratera tangan pemuda itu, seolah-olah dia minta bantuan dan kekuatan dari Kian Li. Bun Beng melihat ini semua dan hatinya tertusuk. Kalian berdua tenanglah dan beri kesempatan kepadaku untuk bercerita dengan tenang. Ceng-ceng sadar kembali, menarik tangannya, memandang kepada Kian Li dengan matu basah dan bersinarkan terima kasih, kemudian menghapus air matanya, menarik napas panjang. Hidupku memang selalu dirundung kemalangan dan kekecewaan demi kekecewaan menimpa diriku. Mengapa perjumpaan kembali dengan ayah kandung pun direnggut dari harapanku? Gak Bun Beng, kalau benar engkau bukan ayah kandungku, setelah tadi engkau menghidupkan kembali ayah kandungku yang telah mati, engkau jelaskanlah ini semua. Demi Tuhan, kau beri penjelasan akan semua ini suaranya setengah menjerit. Bun Beng menarik napas panjang. Aku semakin kagum kepadamu, Nona. Engkau menghadapi pukulan batin yang hebat itu dengan tabah. Kian Li Sute, ku harap engkau pun dapat mencontoh kegagahan dan ketabahan hati Nona ini. Kian Li memandang kepada Su Hengnya dengan heran, akan tetapi dia mengangguk. Dua orang muda kini menanti dengan penuh perhatian dan suasana menjadi sunyi dan hening sekali sebelum Bun Beng mulai bercerita. Dahulu di waktu aku masih muda, belasan tahun, hampir 20 tahun yang lalu, terdapat seorang pemuda sesat yang melakukan banyak sekali perbuatan jahat, diantaranya memperkosa wanita, akan tetapi ilmu kepandainya tinggi sekali. Pemuda semacam itu harus dibunuh ceng-ceng berseru, marah karena dia teringat akan pemuda yang memperkosa dirinya. Bun Beng tersenyum. Darah ini mengingatkan daakan watak diam KWI Hang, murid dan keponakan pendekar super sakti. Lalu dia melanjutkan. Pemuda sesat itu bermusuhan dengan aku, maka dia selalu menggunakan namaku dalam melakukan perbuatannya yang sesat itu. Pada suatu hari, aku mengejar pemuda itu dan tiba di tepi telaga, di mana terdapat sebuah pondok tempat peristirahatan seorang gagah bernama Luk Yong. Kakek ku. Dan seorang gadis cantik bernama Luk Himwee. Ibuku. Ya, tetapi Luk Himwee itu sesungguhnya bukan anak kakek itu, melainkan cucunya. Ah ceng-ceng terheran-heran dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Luk Yong adalah seorang bun bucuan jai, ahli surat dan ahli silat, bekas pengawal yang setia. Ketika mendengar bahwa pemuda sesat yang ku cari-cari berada di sekitar telaga, kakek Luk Yong lalu membantuku untuk mencari dan mengejar pemuda itu. Akan tetapi ketika malam itu dia dan aku pergi berpencar melalui kanan dan kiri telaga, mengelilingi telaga mencari pemuda sesat itu, ternyata orang jahat itu diam-diam memasuki pondok dan memperkosa Luk Himwee. Ah ceng-ceng meloncat ke atas dan mengepal tinjunya, penuh kemarahan. Katakan, siapa penjahat laknat itu? Dia sekarang sudah tidak ada lagi, nona, bundeng berkata. Ceng-ceng menjadi lemas kembali, duduk dan dua titik air matanya meloncat keluar, teringat betapa sama nasib ibunya dan dia. Selakanya, penjahat itu melakukan perbuatan biadab itu di dalam kegelapan dan dia memang sengaja melakukan hal itu dengan memakai namaku, sehingga kakek Luk dan Kim Wee menuduhku. Kakek Luk menuntut agar aku mengawini Kim Wee. Karena aku tidak merasa melakukan perbuatan biadab itu, aku menolak dan mereka lalu memusuhi aku. Bahkan kemudian, bekerjasama dengan wanita-wanita lain yang telah dibuat sakit hati oleh penjahat itu yang mengaku namaku, Luk Himwee dan beberapa orang lain itu mengeroyok aku dan aku terjatuh ke dalam jurang. Mereka tentu mengira bahwa aku telah mati, padahal sebenarnya tidak olah demikian kenyataannya. Aku masih hidup dan semenjak itu aku tidak lagi bertemu dengan Luk Himwee. Demikianlah, Nona. Agaknya ibumu itu, Luk Himwee, bersama kakeknya, Luk Yong, lalu pindah ke butan, mungkin untuk menghindarkan Aib karena agaknya ibumu telah mengandung sebagai akibat perbuatan pemuda sesat itu. Kemudian engkau terlahir dan tentu saja kakekmu masih menganggap bahwa Dabun Beng yang memperkosa ibumu, maka dengan sendirinya kakekmu menceritakan bahwa ayah kandungmu adalah Dabun Beng. Padahal tidak demikianlah kenyataannya. Penjahat terkutuk Yan Li memaki marah. Siapakah manusia jahat itu, Su Heng? Janganlah kau memaki dia, Su Teh. Dia sudah meninggal dunia dan tentu dia pun telah menyesalkan semua perbuatannya. Dia itu bukan orang lain. Siapa dia ceng-ceng mendesak ketika melihat Bun Beng meragu? Siapa penjahat yang memperkosa ibuku dan menjadi ayah kandungku itu? Namanya adalah Wan Keng En. Ya Tuhan Tian Li menjerit, mukanya pucat. Eh, mengapa engkau ceng-ceng terkejut melihat Tian Li yang kini menundukkan muka yang disembunyikan di balik kedua tangannya? Melihat keadaan Tian Li, Bun Beng menghela nafas panjang. Betapa kejam nasib mempermainkan mereka bertiga. Dia dapat merasakan kehancuran hati ceng-ceng tadi, dan kini kehancuran hati Tian Li, yang melihat kenyataan bahwa darah yang dicintanya itu ternyata adalah keponakannya sendiri, karena Wan Keng En adalah putra ibunya dari lain ayah. Bun Beng bangkit berdiri meninggalkan kamar itu menuju ke kamarnya sendiri, membiarkan dua orang muda itu menghadapi kenyataan itu berdua saja. Saudara Tian Li, kau kenapakah kini ceng-ceng memegang lengan Tian Li dan mengguncangnya? Tian Li menahan nafas, mengerahkan kekuatan batinnya untuk mengatasi pukulan hebat itu, kemudian menurunkan tangan. Cheng-ceng terkejut melihat wajah yang kini menjadi pucat, metah yang sayu dan agak cekung itu karena memang Tian Li menjadi agak kurus dan lemas. Cheng Ji, anak Cheng, engkau siwan, dan jangan menyebut aku saudara karena aku adalah pamanmu. Eh, ketahuilah bahwa Wan Keng Eng itu adalah putra ibu kandungku dari lain ayah. Ibuku sebelum menjadi istri ayahku, pendekar super sakti dari Pulau Es, menjadi istri orang lain siwan dan mempunyai anak Wan Keng Eng itu. Kau, kau maafkan aku. Wan Cheng, bahwa aku, sebagai pamanmu, telah, pernah, jatuh cinta padamu. Nah, sudah kuakui sekarang, agak lega hatiku. Namun, tentu saja hal itu tak mungkin lagi, aku adalah siokhumu, pamanmu, dan engkau keponakanku. Paman Cheng-ceng menubruk dan mereka berpelukan. Cheng-ceng merasa suka dan berhutang budi kepada pemuda yang halus ini dan biarpun tahu betapa akan mudah bagi dia untuk jatuh cinta kepada seorang pemuda seperti ini, di samping pemuda seperti pangeran Lung Hwa. Akan tetapi jangankan terdapat kenyataan bahwa pemuda ini adalah pamannya sendiri, andai kata tidak demikianpun, mana mungkin dia berani membalas cinta seorang seperti Sumatian Li ini. Apalagi setelah diketahuinya bahwa pemuda itu adalah putra dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Dia sudah tidak berharga lagi. Paman, maafkanlah saya hatinya seperti diremas mengingat betapa tanpa sengaja dia telah menghancurkan hati pamannya yang baik ini, mematahkan cinta kasih yang bersemi di hati pemuda ini. Sudahlah, Cheng-ceng, Sudahlah. Tuhan sudah menghendaki demikian dan memang sebaiknya begini daripada menghadapi kenyataan bahwa cintaku hanya sepihak. Bagai ku sama saja, Cheng-ceng, engkau tetaplah seorang keluarga dekat dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusahakan pengobatan bagaimu. Engkau masih dalam cengkeraman bahaya maut, Tiba-tiba Kian Li berhenti dan kaget karena tanpa disengaja dia telah membuka rahasia itu. Jangan ragu-ragu, siok-siok, Paman. Dalam keadaan setengah sadar aku pun samar-samar mendengar dari kakek tukang obat ini bahwa aku hanya dapat bertahan hidup sampai sebulan saja, bukan? Kian Li mengangguk. Tetapi dia sedang berusaha untuk mencarikan obat bagimu, Cheng-ceng. Dan aku akan pergi mencari ayah, karena menurut Yoka Wee, yang dapat mengobatimu hanyalah ayah, atau Bantok Moli. Bantok Moli sudah mati. Bagaimana engkau bisa tahu? Karena aku muridnya. Ah Kian Li terkejut dan sekarang mengertilah dia mengapa gadis ini berubah menjadi dingin dan aneh. Kiranya telah menjadi murid nenek iblis itu. Kata Yoka Wee, tubuhmu mengandung racun sehingga dia tidak mampu menyembuhkanmu. Kalau engkau murid Bantok Moli, tentu kau dapat mengobati sendiri. Tidak bisa, siok-siok. Ilmuku belum sedemikian tingginya dan pukulan Hektiaw Lomo amat hebat. Akan tetapi, biarlah, aku tidak takut menghadapi kematian, dan pula, hidup lebih lama lagi untuk apakah? Ceng Ceng. Benar, Paman. Hidupku penuh dengan kesengsaraan dan malapetaka selalu datang menimpa diriku. Ceng Ceng, jangan putus harapan. Kian Li berkata, hatinya sendiri seperti ditusuk pisau dan diamaklum bahwa tidak akan mudah baginya untuk menyembuhkan lukanya sendiri ini. Tiba-tiba seorang prajurit penjaga muncul dan berkata bahwa di luar ada seorang tamu yang mengaku bernama Topeng Setan dan hendak bertemu dengan Nona Lu Ceng. Topeng Setan Kian Li berseru kaget. Akan tetapi Ceng Ceng tersenyum. Dia Pembantuku, Paman. Dari luar terdengar suaira memanggil, Lu Beng Cu. Eh, siapakah yang berteriak itu? Itulah Topeng Setan, Pembantuku. Siok-siok, ketahuilah bahwa keponakanmu yang sesat ini telah menjadi seorang Beng Cu kaum sesat di dekat kota raja dan Topeng Setan adalah Pembantuku. Ceng Ceng lalu keluar dari kamar itu diikuti oleh Kian Li yang masih bengong saking herannya. Bun Beng juga keluar dari kamarnya dan mereka bertiga lalu keluar dari gedung itu. Topeng Setan sudah berdiri di depan gedung, dan dia menjurah ketika melihat Ceng Ceng. Harap Beng Cu maafkan saya yang terlambat menghadap karena saya tidak tahu bahwa Beng Cu berada di sini. Tidak apa. Aku telah bertemu dengan musuh-musuh berat, terkena pukulan-pukulan dari Tambolon dan kemudian terpukul oleh Hak Tiawomo sehingga keracunan hebat. Topeng Setan, aku telah ditolong oleh mereka ini. Kau harus memberi hormat. Pemuda ini adalah Siok Kau Sumakian Li dan ini adalah, dia meraku ketika memandang kepada Gak Bun Beng karena tidak tahu harus menyebut apa kepada orang yang tadinya dianggap sebagai ayahnya itu. Menurut hubungan keluarga, sebut saja aku Supek Kau, uak seperguruan. Bun Beng membantunya sambil tersenyum. Dia ini Supek Kau Gak Bun Beng, Ceng Ceng melanjutkan. Topeng Setan menjurah kepada Kian Li dan Bun Beng. Terima kasih kepada Jiwi Tai Hiap, dua pendekar besar yang telah menyelamatkan Beng Cu kami. Kemudian Topeng Setan berkata lagi kepada Ceng Ceng, karena Beng Cu menderita luka parah, marilah kita pergi mencari obatnya. Ceng Ceng mengangguk. Supek, dan Siok Kau, aku akan segera pergi bersama Topeng Setan. Eh, Ceng Ceng, engkau masih sakit. Kita sedang menanti kembalinya Yokawe yang mencarikan obat untukmu, Gak Bun Beng berkata. Ceng Ceng, harap kau menanti di sini. Aku akan mengusahakan sekuat tenaga untuk mencarikan obat bagaimu. Aku akan ke Pulau Es, kata Kian Li. Tidak perlu, Supek dan Siok Siok. Terima kasih atas kebaikan kalian. Akan tetapi, ku rasa lebih baik kalau aku pergi saja dan tidak merepotkan kalian lagi. Aku, aku, ah, aku lebih senang merantau Ceng Ceng mengangguk. Kemudian pergi dari situ tanpa menoleh lagi. Topeng Setan menjurah dengan hormat kepada Bun Beng dan Kian Li. Harap Jiwi jangan khawatir, saya akan mengusahakan sampai Beng Cuk kami semibuh kembali, katanya perlahan. Kemudian dia pergi menyusul Ceng Ceng. Kian Li hendak mencegah, akan tetapi Bun Beng memegang tangannya. Sebaiknya begitu, Sute. Dan kuliah Topeng Setan itu bukan orang sembarangan. Mungkin saja dia dapat mengusahakan kesembuhannya. Mereka berpandangan dan Kian Li menunduk, tidak menjawab, hanya mengangguk. Hatinya terasa kosong, seolah-olah semangatnya ikut pergi terbawa oleh Ceng Ceng, gadis yang menjadi cinta pertamanya akan tetapi yang ternyata adalah keponakannya sendiri itu. Kita harus menyusul ke Teng Bun, melihat keadaan di sana dan menemui Shanti Dewi dan Kian Busute. Kabarnya Shanti Dewi telah diselamatkan di sana, Bun Beng berkata lagi dan Kian Li hanya mengangguk sunyi. Gak tai hiap, apakah engkau tidak bertemu dengan putra ku? Tanya Jenderal Kau Liang kepada Gak Bun Beng ketika Bun Beng dan Kian Li tiba di Teng Bun disambut oleh Jenderal itu sendiri. Putramu, Go An Suwe Bun Beng bertanya heran karena baru sekali dia melihat putra jenderal itu, dan yang terjadi di dalam medan pertempuran, maka dia lupa lagi. Saudara Kocu dengan pasukannya telah menyerbu ke An Bun dan mereka berhasil membasmi pemberontak. Kau Go An Suwe. Akan tetapi dia bertemu dengan Hek Tiaw Lomo dan mengejar ketua pulau neraka itu, Kian Li menjelaskan karena dia sudah mendengar dari Bun Beng tentang putra jenderal itu yang mengejar Hek Tiaw Lomo. Ah, anak itu terlalu berbakti kepada suhunya, melaksanakan perintah suhunya sampai lupa kepada orang tua dan belum juga dapat berkumpul dengan kami, jenderal itu menghela nafas. Dan, apakah Jiwi bertemu dengan Nona Lucheng? Kian Li merasa jantungnya tertusuk, dia menunduk dan tidak berkata apa-apa. Bun Beng yang kini menjawab, Nona itu hebat sekali, Kau Go An Suwe. Akan tetapi dia telah pergi bersama Topeng Setan, pembantunya, padahal dia menderita luka hebat. Jenderal yang hatinya penuh kegembiraan karena pemberontakan telah terbasmi dan yang selalu bersikap polos dan terbuka itu menghela nafas dan berkata kepada Gak Bun Beng, Gak Tai Hiap, lihat betapa seorang tua seperti aku selalu menjadi kecewa karena olah orang-orang muda. Ataukah kekecewaanku ini terjadi karena keinginanku sendiri yang bukan-bukan sehingga tidak tercapai? Aih, sampai bermimpi-mimpi olahku betapa akan bahagianya kalau benar Nona Lucheng masih hidup dan kelak menjadi mantuku, menjadi jodoh kokcu. Mendengar pernyataan yang terang-terangan ini, Bun Beng dan Kian Li lalu saling pandang. Akan tetapi karena Kian Li melihat bahwa Su Hengnya tidak berkata apa-apa mengenai hubungan keluarga antara dia dan Ceng-Ceng, dia pun tidak mau mengatakannya, pula karena ada rahasia yang kurang baik tentang ayah kandung gadis itu. Betapapun juga dia tidak dapat berdiam diri saja ketika teringat akan peristiwa aneh di Koan Bun antara Ceng-Ceng dan Kokcu, maka dia berkata, Kau Goan Suwe, ketika putramu datang memimpin pasukan menyerbu Koan Bun, dia telah bertemu dengan Nona itu pula, akan tetapi, entah mengapa. Nona Lucheng telah menjadi marah-marah dan memukul saudara Kokcu sampai dua kali. Eih kenapa jenderal itu berseru kaget sekali. Entahlah, kami juga tidak tahu mengapa. Mungkin saja di dalam perantauan mereka sudah pernah saling bertemu, kata Kian Li. Pada saat itu Nona Lucheng baru saja mengalami pukulan tangan beracun yang hebat. Bisa saja terjadi bahwa di dalam keadaan kurang sadar lalu menganggap putramu adalah musuh dan memukulnya, Kau Goan Suwe, Bun Beng cepat berkata dan jenderal itu mengangguk-angguk. Hanya Kian Li yang tahu bahwa Suhengnya itu sebetulnya juga merasa heran, dan ucapannya itu hanya untuk menghibur belaka sebab mereka berdua mendengar betapa Ceng Ceng memaki dan menyebut nama Kokcu sebelum memukul, yang hanya berarti bahwa Ceng Ceng memukul dalam keadaan sadar dan telah mengenal pemuda putra jenderal yang juga memiliki ilmu kepandayan tinggi itu. Kau Goan Suwe, di mana adanya Enci Milana, kakakku? Dan di mana pula adikku Pian Bu dan Putri Shantidewi? Kami mendengar bahwa mereka berada di sini, kini Kian Li bertanya, merasa heran mengapa hanya jenderal itu seorang yang menyambut dia dan Suhengnya. Bun Beng juga memandang kepada jenderal itu dengan pandang mata penuh pertanyaan, karena sesungguhnya sejak tadi dia pun ingin sekali tahu di mana adanya Putri Shantidewi dan Putri Milana, dua orang yang selalu berada dekat sekali di lubuk hatinya. Mereka telah berangkat ke Kota Raja. Putri Milana khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu dengan keluarga Kaisar di istana karena perbuatan pangeran Leong Binong, laporkan kepada Kaisar tentang tertumpasnya pemberontakan dan juga agar cepat dapat menangkap pangeran Leong Binong yang sebetulnya malah merupakan tokoh pertama dalam pemberontakan itu. Maka beliau segera berangkat ke Kota Raja, sekalian mengajak Putri Shantidewi menghadap Kaisar, diikuti oleh Sumatian Butai Hiap. Selain itu, beliau juga membawa seorang tawanan yang amat penting, yaitu Ang Tek Hoat bekas tangan kanan pangeran Leong Kha Iong. Ah, pemberontak Lihei itu kian li berseru. Gak Bun Beng kemudian juga teringat akan tokoh muda pemberontak yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan yang memiliki tenaga sinkang seperti tenaga inti bumi sehingga pernah mengejutkan hatinya. Benar, kata Jenderal Kha Woliang. Dan dia pula lah yang berjuluk si Jari Maut, yang telah banyak melakukan kejahatan dengan menggunakan namamu, Gak Tai Hiap. Ah Gak Bun Beng berseru heran. Heran sekali, mengapa orang sejahat itu tidak dibunuh saja dan malah dibawa ke Kota Raja oleh Unci Milana Kian Li bertanya. Jenderal Kha Woliang menghela nafas. Kalau aku tidak salah menduga, hal itu adalah karena cinta. Cinta memang amat kuasa menimbulkan segala macam peristiwa hebat-hebat dan aneh-aneh di dalam dunia ini di antara manusia. Hei em, apa maksud kata-katamu itu? Goan Swee Bun Beng bertanya. Putri Milana, aku sendiri, dan Sumatai Hiap tadinya juga berpendapat demikian dan akan membunuh saja angtek hoat itu. Akan tetapi anak angkaku itu, Putri Shanti Dewi, adalah seorang wanita yang halus budi dan mulia. Dialah yang melarang kami membunuh tek hoat. Ah Gak Bun Beng terkejut dan alisnya berkerut, mengapa? Kiranya tek hoat yang terluka berat dan parah itu telah menyelamatkan Shanti Dewi dari bahaya maut dan pemuda yang sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Putri Milana itu ternyata telah membunuh pangeran Liong Kahai Ong, sepasang kakek kembar siang lomo, dan Hek Wan Kui Bo yang lihai dalam perlawanannya membela Shanti Dewi. Mengingat akan jasa-jasanya semua itu, bukan hanya menyelamatkan nyawa Shanti Dewi akan tetapi juga membunuh pentolan-pentolan pemberontak itu, maka Putri Milana lalu memutuskan untuk menawan pemuda itu dan membawanya ke kota raja sebagai tawanan dalam keadaan masih terluka hebat karena pukulan-pukulan maut dari siang lomo. Apalagi menurut Putri Milana, beliau merasa terheran-heran melihat betapa pemuda itu pandai mainkan ilmu silat rahasia dan simpanan dari Putri Nirahai sehingga menduga bahwa tentu ada hubungan sesuatu antara pemuda itu dengan Tian Liong Pang, bekas perkumpulan yang dipimpin Putri Nirahai. Gak Gun Beng mengangguk-angguk. Kini dia bisa mengerti mengapa Milana menawan pemuda itu dan dia dapat menduga pula bahwa yang dimaksudkan oleh jenderal itu tentang cinta tadi adalah perubahan yang terjadi pada diri pemuda pemberontak itu yang karena cinta sampai membalik dan melawan, bahkan membunuh pangeran Liong Kahai Ong sendiri bersama tiga orang pengawalnya yang lihai-lihai itu. Dan tidak anehlah baginya kalau Shanti Dewi mencegah pemuda itu dibunuh. Dia sudah cukup mengenal kepribadian Shanti Dewi yang penuh dengan kelembutan dan belas kasihan, juga penuh dengan perasaan ingat budi. Kalau begitu, aku akan segera menyusul ke kota raja, Su Heng Kian Li berkata. Harap Gak Su Heng suka menemani aku ke sana. Hem, aku tidak mempunyai kepentingan di kota raja, Sute. Bun Beng menjawab karena di dalam hatinya dia sungkan, bahkan takut untuk bertemu dengan Milana dan Shanti Dewi, maklum akan kelemahan hati sendiri. Jenderal Kaoli yang memandang tajam dan berkata, suaranya biasa saja akan tetapi pandang matanya bicara banyak. Gak Tai Hiap, sebelum berangkat Putri Milana telah meninggalkan pesan kepada saya untuk menyampaikan kepada Tai Hiap bahwa beliau ingin membicarakan suatu hal penting dengan Tai Hiap setelah urusan negara selesai. Hanya itulah pesan beliau. Jikalau begitu, sebaiknya kita berangkat berdua, Su Heng. Apakah Su Heng tidak ingin bertanya kepada Ang Tek Hoat yang ditawan itu, kenapa pula dia menggunakan nama Su Heng untuk melakukan kejahatan? Lagi pula, apakah Su Heng tidak ingin mengurus tentang adik Ashanti Dewi? Bun Beng tidak dapat mengelak lagi. Terpaksa dia memenuhi permintaan Kian Li dan setelah bermalam di Teng Bun pada keesokan harinya mereka berangkat meninggalkan Teng Bun, naik kuda pilihan yang disediakan oleh Jenderal Kau Li yang untuk mereka. Ang Tek Hoat terbah terlentang di atas pembah ringan. Mukanya pucat sekali dan napasnya empas sempis. Semenjak dia dibawa dari Teng Bun sampai ke Kota Raja, dia terus pingsan, tak sadarkan diri dan keadaannya makin memburuk. Ramuan obat yang diminumkan kepadanya oleh tabib-tabib tentara tidak menolong sama sekali. Akhirnya Putri Milana yang mendengarkan keadaan tawanan ini, lalu menyuruh pengawal membawa pemuda yang menderita luka-luka pukulan beracun itu ke istananya. Putri Milana bersama suaminya, Han Wikong, yang ketika bala tentara menyerbu ke utara juga ikut memimpin pasukan penyerbu ke Teng Bun, diikuti pula oleh Sumakian Bu dan Putri Shantidewi telah menghadap Kaisar. Kaisar menerima mereka dengan girang sekali, terutama mendengar laporan bahwa pemberontak di utara telah dibasmi dan bahwa darah jelita itu adalah Putri Shantidewi dari butan yang ternyata dapat diselamatkan. Ketika mendengar laporan Putri Milana tentang pangeran Liong Kahi Ong yang tewas sebagai pimpinan pemberontak, Kaisar hanya menggeleng kepala dan menarik napas panjang. Akan tetapi ketika Putri Milana melapor bahwa pangeran Liong Binong berada di balik pemberontakan itu, Kaisar mengerutkan keningnya dan berkata, Liong Binong tidak pernah meninggalkan istananya di kota raja. Untuk menentukan salah tidaknya, harus dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih dulu, jangan sampai aib menimpa kerajaan. Kemudian Kaisar menahan Shantidewi sebagai tamu istana untuk menghormat Raja Butan dan untuk memperlihatkan iktikat baik kerajaan terhadap kerajaan butan, dan minta kepada Putri Milana untuk menanti keputusannya tentang pangeran Liong Binong, dan juga tentang diri Putri Shantidewi yang kini gagal menjadi mantu Kaisar karena matinya Liong Kahi Ong itu. Berat hati Milana terutama hati Tian Bu meninggalkan Shantidewi di istana Kaisar. Akan tetapi tentu saja mereka tidak berani membantah, apalagi karena Putri Butan itu diberi kebebasan untuk saling berkunjung dengan Putri Milana setiap saat pun. Demikianlah, ketika Ang Tek Hoat sudah diangkut ke istana Putri Milana, Putri ini dan Tian Bu memeriksa keadaannya. Enci, kiranya hanya ada satu jalan untuk mencoba menolongnya. Dia terpukul oleh pukulan beracun yang hebat. Bagaimana kalau kita berdua membantunya? Milana mengangguk. Memang itulah yang inginku lakukan. Dia telah berjasa besar dan untuk jasanya itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk menolongnya. Han Wikong yang juga berada di situ berkata, Memang tepat sekali pendapat itu. Belum tentu orang yang sekali berbuat dosa, lalu selama hidupnya menjadi orang berdosa. Apalagi dia masih amat muda. Bekas Panglima yang gagah ini selalu bermuram durja semenjak dia kembali dari penyerbuan di utara. Biarpun dia tidak menyaksikan sendiri, tetapi dia mendengar akan pertemuan antara istrinya, Putri Milana dengan Gak Bun Beng, dan merasa berduka sekali karena merasa dialah yang menjadi penghalang bagi kebahagiaan istrinya. Memang cinta kasih mengambil jalan yang aneh-aneh. Han Wikong gaulu adalah seorang Panglima muda yang gagah perkasa, yang terpaksa dipilih oleh Putri Milana karena desakan kaisar agar cucu ini menikah. Han Wikong dipilih di antara banyak calon karena selain gagah perkasa, juga sifat lemah lembut dan penuh pengertian dari Panglima ini menimbulkan kepercayaan di dalam hati Milana. Memang tadinya Han Wikong pun tertarik sekali dan laki-laki manakah yang tidak akan tergila-gila kepada seorang putri seperti Milana. Akan tetapi, setelah menikah Han Wikong betul-betul jatuh cinta kepada istrinya, cinta yang suci murni dan hanya satu keinginan di hatinya, yaitu melihat Milana hidup bahagia. Oleh karena itu, dia mau menerima kenyataan bahwa Milana tidak cinta kepadanya, bahkan kenyataan pahit bahwa Milana mau menikah dengan dia hanya karena hendak memenuhi perintah kaisar. Karena cintanya yang murni, yang jauh lebih kuat daripada nafsu birahi, Han Wikong menekan penderitaan batinnya, dia rela menderita batin dan tidak pernah menuntut haknya sebagai seorang suami. Justru sikap Han Wikong inilah yang membuat Milana terharu dan selalu berusaha agar terlihat di depan umum mereka merupakan suami istri yang rukun. Dia berusaha menyenangkan hati suaminya dengan care yang lain, sungguhpun dia maklum bahwa semua itu tentu tidak dapat mengobati kesengsaraan batin suaminya. Han Wikong telah mendengar pengakuan Milana tentang cinta kasih yang gagal dari istrinya itu, tentang Gak Bun Beng yang semenjak pernikahan mereka itu tidak pernah terdengar lagi namanya, seolah-olah pendekar itu telah lenyap di telan bumi. Hatinya mulai merasa lega karena dia ingin sekali melihat Milana dapat melupakan kekasihnya itu, dan kalau Gak Bun Beng telah meninggal dunia atau lenyap, dia percaya lambat laun kedukaan hati istrinya itu akan sembuh. Dia sama sekali bukan mengharapkan agar istrinya akan dapat membalas cintanya, hal ini sudah tidak menjadi jangkauan harapannya lagi. Dia melainkan ingin melihat istrinya bahagia. Maka dapat dibayangkan betapa duka rasa hatinya mendengar bahwa Gak Bun Beng muncul kembali dan sejak pendekar ini muncul di kota raja, istrinya selalu gelisah dan merana. Bahkan secara halus namun terus terang Milana telah menyatakan kepadanya sejak Milana melihat Bun Beng di kota raja, bahwa Milana akan pergi mencari Bun Beng sampai dapat bertemu setelah urusan pemberontak dapat diselesaikan. Kemudian dia mendengar akan pertemuan Bun Beng dengan Milana yang membuat istrinya pingsan dan sejak itu istrinya berwajah pucat dan sering termenung. Tentu saja dia merasa makin berduka dan diam-diam dia menaruh hati benci kepada Bun Beng, bukan membenci karena didasari iri atau cemburu, melainkan benci karena Bun Beng dianggapnya sebagai orang yang telah merusak kehidupan dan kebahagiaan Milana. Demikianlah, dengan menahan perasaan gelisah karena melihat istrinya kehilangan kegembiraan hidupnya, Han Wi Kong ikut menyaksikan ketika Ang Teg Hoat dibawa ke istananya oleh istrinya. Dia pun dapat menerima pendapat istrinya tentang Ang Teg Hoat, apalagi ketika istrinya menceritakan betapa pemuda bekas tangan kanan pangeran Leong Khai Ong ini mahir ilmu silat Pat Mo Sien Kun yang digabung dengan Pat Sian Sien Kun, padahal penggabungan ilmu ini adalah merupakan ilmu simpanan dan rahasia dari Putri Mirahai. Kalau begitu, mari kita mencoba untuk menolongnya, adikmu. Kong Ke, Kanda Kong, harapkah suka menjaga di pintu, jangan sampai ada yang mengganggu kami karena hal itu bisa berbahaya. Baik, Han Wi Kong menjawab. Dia sendiri pun seorang yang berkepandaian, dan walaupun singkangnya tidak sekuat istrinya atau Tian Bu sebagai anak-anak dari pendekar super sakti, namun dia cukup maklum akan bahayanya gangguan orang luar terhadap orang-orang yang sedang mengerahkan singkang untuk menyembuhkan orang lain. Dia mengambil sebuah bangku dan duduk di ambang pintu. Putri Milana dan Tian Bu lalu duduk di tepi pembaringan, bersilah sambil meletakkan telapak tangan mereka di dada dan lambung tek hoat, mengumpulkan hawa murni dan mulailah mereka mengerahkan singkang ke dalam tubuh pemuda yang terluka parah di sebelah dalam tubuhnya itu. Dari ambang pintu Han Wi Kong duduk dan memandang penuh kagum. Istrinya dan Tian Bu adalah keturunan dari pendekar super sakti dan putri Nirahai dan betapa bahagianya dia dapat disebut sebagai suami dari putri yang cantik jelita dan berilmu tinggi serta gagah perkasa ini. Seorang pahlawan wanita sejati